Yang paling pintar pendukung mereka kan Ustadz Idrus Romli Ustadz Idrus Romli kemarin sudah bikin video Membela Baklawi Pakainya kitab apa? Toba Qatul Hawas Karangan Asurji Az-Zabidi Yang dikarang abad ke-9 Hijriah Abad dimana pengakuan itu baru ada Ustadz Idrus Romli Kalau sudah jawab Berarti itulah jawaban yang paling dia bisa jawab untuk saya Dan jawaban itu tidak bisa menjawab Karena kalau abad ke-9 Kitab yang lain pun sudah banyak yang ditulis Ada Al-Burqah, ada Al-Jusul-Latih Ada kitab Al-Jawharus Syafa Yang saya inginkan sesuai dengan abadnya Abad ke-4, abad ke-5, abad ke-6, abad ke-7, abad ke-8 Dimana di abad-abad itu dengan tegas dikatakan Bahwa Ahmad bin Isa tidak punya anak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di Tinta Nusantara Di sini saya akan berbagi video-video masih seputar tentang nasab para habaib di Indonesia Yang diteliti oleh Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani Yuk kita tonton sampai selesai video-videonya Biar tidak salah faham ya Jawaban Kiai Haji Imaduddin terhadap Kiai Haji Idrus Romli Semoga dengan penjelasan ini kita bisa faham Dan semoga bermanfaat dan barokah amin Tapi jangan lupa subscribe dan like channel ini Supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari Tinta Nusantara Kami dari channel Tinta Nusantara minta maaf apabila video ini menyinggung perasaan Anda Terima kasih telah menonton video ini Saran dan kritikan Anda saya tunggu Selamat menyaksikan Nasab Ba'alawi telah terbukti tak bersambung KPD Rasulullah SAW Kajian pustaka dan DNA telah membuktikannya DGNS GT Presisi Secara pustaka, berita-berita dari Kitab Abad IX TTG Klaim Merk ECBG Keturunan Nabi Muhammad SAW Tertolak oleh Kitab Abad sebelumnya Berita-berita sejarah dari Kitab-Kitab Abad IX dan selanjutnya Seperti Kitab Al-Burqoh Al-Musikah, Al-Jauhar Al-Syafaf, Tabakat Al-Khawas Kitab Pegangan Ustadz Idrus Ramli telah terbukti tertolak oleh Kitab-Kitab yang lebih tua Seperti Kitab Tahzib Al-Ansab, Al-Majdi, Al-Muntakilat Al-Talibiyah, Syajara Al-Mubarakah dan lain-lain Ubaidilah bukan anak Ahmad bin Isa, itu kesimpulannya 550 tahun tetap demikian, Ubaidilah bukan anak Ahmad Orangnya pun fiktif dalam tatanan sumber-sumber sejarah yang valid Hasil uji tes DNA mereka telah terbukti bahwa mereka bukan keturunan Nabi Ibrahim menurut para ahli biologi Nabi Ibrahim berhaplo grup J1 sedangkan mereka G, lalu tetap mau membelanya Penulis melihat banyak cacat logika Ustadz Idrus Ramli Dalam video terakhirnya, ia menyatakan tidak mengakui nasab balwi bukti tidak berahlat Penulis katakan, mengakui dan membela mereka yang menyusup degen batil terhadap nasab Nabi itulah sebornya yang tidak berahlat Itu termasuk merendahkan hak Nabi Tuk dinisbatkan keturunan kepadanya hanya dari keturunannya yang asli, bukan yang ngaku-ngaku Allah melarang kita menisbatkan Zaid bin Haritsah sebagai Zaid bin Muhammad saw, padahal Nabi sangat menyayanginya Ia kekasih Nabi, ialah orang mulia yang dulu Nabi memperkenalkannya sebagai bin Muhammad Ia adalah jalan bagi sahabat untuk bertemu Nabi Usamah bin Zaid, anak kandung Zaid, juga adalah kekasih Nabi Ia kekasih putra kekasih Ketika kepalanya berdarah, dengan bibirnya yang mulia, Nabi menghilangkan darahnya Ketika Sayyidah Umi Salamah, umul mukminin, istri tercinta Nabi, yang membawa aspirasi para sahabat Usulannya ditolak oleh Nabi, harapan para sahabat hanya satu Usamah bin Zaid, sang kekasih hati Nabi Ia buah hati Nabi, ia penyejuk mata Nabi Dengan semua itu, Allah melarang Nabi dan kita semua memanggil Zaid dengan bin Muhammad Allah berfirman, perhatikan kalimat itu, panggilah mereka dengan ber-bin kepada ayahnya Itu perintah Allah Mafhum mukhalafahnya berarti kita dilarang mem-bin-kan seseorang bukan kepada ayahnya Ubaidilah itu bukan anak Ahmad, dilarang haram kita mem-bin-kan dia sebagai anak Ahmad Begitu pula keturunan Ubaidilah, haram bagi kita mengakui keturunan Ubaidilah sebagai keturunan Ahmad bin Isa DNA-nya aja beda Lalu bagaimana dari abad 9 telah banyak ulama yang menulis Ubaidilah itu anak Ahmad, apakah mereka berdosa? Tidak, mereka hanya salah menerima informasi dari Ba'alwi lalu berhusnusun tentangnya Apalagi dulu belum ada DNA Perhatikan firman Allah di atas yang arti bebasnya dan tidak ada dosa untuk yang dulu kalian pernah salah tentangnya Tetapi, yang dosa itu adalah apa yang disengaja oleh hatimu setelah mengetahuinya Ustadz Idrus Ramli mengatakan, dalam Bahsul Masailnu, jika telah ada ulama yang mengatakan suatu pendapat dalam sebuah kitab, maka itu bisa menjadi hujah Betul, tetapi itu dalam fikih, bukan dalam berita sejarah Pendapat ulama dalam fikih itu tidak terkait waktu, kapan saja ulama berpendapat tentang istimbatnya dari Al-Quran dan Al-Hadid, maka itu bisa menjadi hujah bagi orang lain untuk mengikutinya atau tidak mengikutinya Imam Nawawi di abad ke-7 Hijriah, berpendapat mencukur jenggot itu makruh Pendapat ini bisa menjadi hujah, walaupun bertentangan dengan pendapat Imam Syafi'i di abad ke-3 Hijriah Tetapi, sejarah itu bebeda Suatu berita yang ditulis dalam kitab abad ke-9 Hijriah tentang suatu kejadian di abad ke-3, tidak boleh bertentangan dengan kitab-kitab abad sebelumnya, itu namanya Itisolu Riwayat, tersambungnya Riwayat Jika bertentangan dengan kitab yang ditulis di abad ke-6, ke-5, ke-4, maka yang ditulis di abad ke-9 itu tertolak, masuk dalam kategori berita palsu Di abad ke-6 sudah jelas ditulis bahwa anak Ahmad bin Isa hanya tiga, Muhammad, Ali dan Hussein, kenapa tiba-tiba di abad ke-9 ditulis anaknya tambah satu, Ubaidillah Jelas berita itu adalah berita palsu Ini standar bahsul masail nu asli yang penulis fahami Kalau bahsul masail NUGL, nu garis lurus penulis tidak tahu Soalnya NUGL dan nu asli aja beda Kalau nu asli kan soalnya ke Kramat Raya, kalau NUGL kan ke Petamburan Jadi, bisa jadi standar bahsul masailnya juga beda Tuan Rumail Abbas, kini rupanya juga telah menyerah dalam mencari sumber-sumber sezaman yang menyatakan bahwa Ubadilo anak Ahmad bin Isa Ia kini ikut mempertanyakan pentingnya sumber sezaman untuk Ubaidillah Logikanya mulai tidak ilmiah, ia kini turun derajat ke level taklit buta juga Seharusnya, ketika usaha mencari sumber sezaman yang menyatakan Ubadilo anak Ahmad itu tidak ditemukan Maka ia harus berkesimpulan bahwa benar Ubaidillah itu bukan anak Ahmad Tetapi, kok jadi lucu, ketika sumber sezaman itu tidak ditemukan, malah kesimpulannya adalah Sumber sezaman tidak diperlukan, aneh Sumber sezaman atau yang mendekatinya tentang Ahmad bin Isa ada Penulis hanya dengan duduk di kursi telah menemukannya Ia ada di Madinah di sekitar tahun 245 Hijriah Umurnya sekitar 20 tahun Ulama yang menulisnya lahir di tahun 385 Hijriah Sumber sezaman tentang anak-anak Ahmad bin Isa atau yang mendekatinya Juga ada, kitab abad ke-6 menyebutkan anaknya cuma tiga Dan di situ tidak ada nama Ubaidillah Faham Tentang Ahmad bin Isa ada di Basrah Itu salah orang Tuan, itu bukan Ahmad bin Isa yang dimaksud Itu Ahmad bin Isa lain Itu Ahmad bin Isa yang seorang Imam Zaidiyah Sejarawan Baklawi Muhammad Diyah Sihab salah mengidentifikasi orang dalam kitabnya Al-Imam Al-Muhajir Dengan mendeklarasikan sumber sezaman atau yang mendekatinya tidak diperlukan Penulis mencabut gelar peneliti dan sejarawan untuk Tuan Rumail Abbas Akan berbahaya Seorang yang mengatakan bahwa sumber-sumber sezaman atau yang mendekatinya tidak diperlukan Disebut sebagai seorang sejarawan Tuan Rumail Abbas cukup disebut pembela nasab balwi, sahih atau palsu Lebih dari semua itu, penulis kaget hanya demi membela nasab palsu balwi Tuan Rumail Abbas terkesan mempengaruhi umat Islam untuk ragu kepada sejarah Nabi dan hadis Nabi Ia menyatakan bahwa jika sumber sezaman itu mutlak diperlukan Maka sejarah Nabi itu juga tidak ada sumber sezaman Karena katanya baru ditulis setelah 207 tahun wafatnya Baginda Nabi Ini jelas dusta Buku sejarah pertama yang ditulis tentang sejarah Nabi adalah Tarikh Ibn Ishaq, ia lahir tahun 80 Hijriah Berarti hanya 69 tahun setelah wafatnya Nabi Ketika itu, masih banyak sahabat Nabi yang masih hidup Ketika Ibn Ishaq berumur 20 tahun Umur di mana ia mulai matang dalam berfikir Ada ratusan, tabiin, murid sahabat Nabi Dan beberapa orang sahabat Nabi yang masih hidup Sahabat Nabi yang terakhir wafat adalah Abu Tufail Ia wafat tahun 102 Hijriah Dengan semua itu, tentunya berita sejarah yang ditulis Ibn Ishaq itu Masih terhitung sezaman Karena ia mendapatkan berita dari banyak orang yang lansgung hidupnya Semasa dengan Nabi Muhammad SAW Hari ini kita bisa membaca kitab Tarikh Ibn Ishaq yang sudah diterbitkan Jadi, mohon, jangan hanya demi membela nasab Ba'alwi Tega meniupkan keraguan tentang sejarah Nabi Muhammad SAW kepada kaum muslimin Yang kedua, demi membela nasab Ba'alwi Tuan Rumail Abbas pula meniupkan keraguan terhadap hadit Nabi Katanya hadit Imam Bukhari baru ditulis setelah 245 tahun Kalau sumber sezaman diwajibkan maka hadit Imam Bukhari itu referensinya dari mana? Penulis akan jawab, demi membela Nabi dan hadit Nabi Masak iya, orang yang membela Nabi akan kalah dengan orang yang membela pemalsu nasab Nabi Begini, hadis-hadis Nabi itu ada yang sudah ditulis mulai zaman Nabi masih hidup Seperti hadit tentang wasikah Madinah, perjanjian atau undang-undang Madinah Wasikah Nasara Naceran, perjanjian tentang Nasrani Naceran, hadis-hadis tentang hukum dan ukuran zakat Bahkan dibubuhi stempel Nabi, hadis-hadis tentang jinayat dan diyat yang ditulis di masa Nabi Dan diberikan kepada Amr bin Hasem, hadis-hadis yang ditulis Ali bin Abi Talib tentang zakat Diyat dan jinayat, yang isinya ada kesamaan dengan yang ditulis Amr bin Hasem Hadis-hadis yang ditulis oleh Abu Sah atas perintah Nabi Hadis-hadis yang ditulis oleh Abu Bakar tentang aturan-aturan hukum Hadis-hadis yang berisi tentang surat-surat Nabi kepada para raja Semua hadis-hadis pokok aturan itu ditulis di masa Nabi Itu adalah bukti sezaman Kitab-kitab hadis yang baru dikodifikasi waktu-waktu berikutnya Mengambil inti utama dari kitab-kitab hadis yang telah ditulis di masa Nabi itu Bedanya adalah, kitab-kitab hadis masa selanjutnya Menyajikan pula hadis-hadis Nabi yang Nabi sendiri tidak memerintahkannya untuk ditulis di masanya Untuk lebih memahaminya silahkan Tuan Rumail Abbas membaca kitab-kitab ulama hadis tentang sejarah kodifikasi hadis Kesimpulan tulisan ini adalah, nasab Baalwi putus tidak tersambung kepada Nabi Siapa saja yang membelanya adalah dia yang merendahkan hak Nabi Yaitu hak Nabi untuk ditulis sebagai keturunannya, hanya dia yang betul-betul keturunannya Baalwi bukan, penulis Kiai Haji, Imaduddin Usman Al-Bantani Menjawab sang pembela klan Baalwi Gus Rumail Abbas sebagai pembela Baalwi Selanjutnya disebut pembela telah mengirimkan sebuah buku setebal 53 halaman kepada penulis Buku itu berjudul Menakar Kesahihan Pembatalan Baalwi Penulis saat ini berada di luar provinsi dalam rangka menghadiri undangan sebuah PCNU Di Jawa Orang Banten jika menyebut Jawa, maksudnya bukan Banten DKI dan Jabar Ia menunjukkan sebuah daerah di Jateng dan DIY atau Jatim Karena itu, penulis belum melihat buku itu dalam versi cetak yang terkonfirmasi telah sampai di kantor Kelurahan Pondok Pesantren Nu Cempaka, Gresek, Tangerang, Banten Rupanya, selain versi cetak, Gus Rumail pun mengirim buku tersebut dalam versi PDF via seorang Kiai di Jatim Dalam kendaraan, penulis mencoba membuka versi PDF itu Dan agaknya, buku ini bukanlah buku jawaban spesifik terhadap 12 pertanyaan yang penulis ajukan Di dalamnya diawali oleh masih adanya narasi apologetik tentang gugatan teori kitab sezaman Yang dari situ penulis pesimis akan apakah buku Gus Rumail ini mewakili bagi jawaban seharusnya dari tesis pembatalan penulis terhadap nasab Ba'alwi Tulisan yang penulis tulis di atas kendaraan ini Merupakan tulisan awal dari masalah-masalah yang menurut penulis Laik ditanggapi pertama kali berdasar lompatan-lompatan bacaan penulis terhadap buku pembela itu Ketika abad ke-6 Hijriyah telah terverifikasi membatalkan nasab Ba'alwi Baik versi Abdullah maupun versi Ubaidillah Pembela perlu menghadirkan antitesis abad ke-6 tersebut Kitab-kitab nasab dan sejarah abad itu juga diperkuat oleh kitab nasab abad selanjutnya sampai abad ke-10 Menganulir pengakuan ketersambungan nasab Ba'alwi di abad ke-9 Hijriyah Cara baca penulis dengan melompat dilakukan untuk mencari dalil peruntuh benteng tesis abad ke-6 itu Karena perdebatan tentang kaidah-kaidah disaratkan atau tidaknya kitab sezaman biarlah menjadi domain para pemuja taklit yang berbasis husnuzon saja Anak-anak gen Z kita yang kehidupannya telah berbasik teknologi AI, artificial intelligence Akan mentertawakan orang tuanya yang ketika melihat kabel listrik bertegangan tinggi lalu menyuruhnya untuk memegangnya dengan berbasis husnuzon bahwa listrik itu tidak akan menyengatnya karena ia hanya benda mati Atau ketika kita melihat kertas putih lalu kita menyuruhnya berhusnuzon bahwa warna kertas itu sebenarnya adalah merah Kaidah-kaidah yang tidak logik akan ditinggalkan zaman dan ditertawakan peradaban Setelah penulis melompat kepada tulisan pembela tentang manuskrip, penulis melihat bahwa pembela telah berusaha mendapatkan rudal penghancur kuatnya benteng pertahanan abad 6 Hijriyah Yang membatalkan nasab Ba'alwi sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW Di halaman 16, pembela menyuguhkan sebuah narasi yang katanya terjemahan dari sebuah naskah yang ia temukan Naskah ini, milik Abi Al-Khair Muhammad Ibn Ali Al-Mawazini, W.TT, didapatkan secara kiroat pada tahun 655 Hijriyah di Masjidil Haram dari Al-Fakih Al-Abid Umar Abu Al-Kasim Ibn Said Al-Din Ibn Ali Zafari, wafat 667 Hijriyah Narasi itu katanya didapat dari sebuah manuskrip yang menyebut nama Fakih Mukodam dengan judul Kitab Al-Arba'in Al-Musnad Li Al-Imam Al-Fakih Muhammad Ibn Ali Al-Alawi, dikeluarkan oleh Umar Al-Abid Ibn Said Al-Din Ibn Ali Al-Zafari, wafat 667 Hijriyah Di halaman kedua, kata pembela, ia menemukan narasi yang menyebut Fakih Mukodam beserta silsilah nasabnya sampai Ahmad bin Isa Lalu, apa yang ingin pembela jadikan dalil dari dua proposisi itu? Ia mungkin ingin mengatakan bahwa naskah itu ditulis pada tahun yang tertera di sana, yaitu tahun 655 H Walaupun tahun ini tetap tidak bisa menghancurkan benteng abad ke-6 tahun 597 H Yaitu tahun rampung ditulisnya Kitab Al-Syajarah Al-Mubarakah Lebih dari itu, tahun itu tidak serta-merta dapat dikatakan sebagai tahun penulisan manuskrip itu Siapapun, hari ini bisa menulis angka tahun yang diinginkannya Tetapi tetaplah angka tahun yang dihitung sebagai titi mangsa penulisan adalah dari mulai penulisan itu Yaitu hari ini, bukan tahun berita yang dituliskan Logika awam saja akan faham, jika hari ini kita tulis kalimat seperti ini Ini adalah wasiat Prabu Siliwangi untuk anak cucunya di Banten agar jangan biarkan tanahnya direbut para pendusta Wasiat ini ditulis oleh anaknya yang bernama Pangeran Cakrabuana tahun 1445 Masehi Tulisan itu, walau berangka tahun 1445 Masehi Tetap saja tulisan itu adalah tulisan tahun 2024 Masehi Bukan tahun 1445 Masehi Karena memang baru ditulis hari ini Mengenai apakah benar bahwa Prabu Siliwangi berwasiat seperti itu Atau apakah benar anaknya, Pangeran Cakrabuana Menulis kalimat itu, yang demikian itu hal lain yang juga dapat ditelusuri Diverifikasi dan dikonfirmasi kebenarannya Apalagi di catatan kaki, Pembela mengatakan bahwa naskah itu ditulis tanpa tahun penulisan Ya rungkat, bagaimana sebuah perdebatan titi mangsa sejarah didalili oleh sebuah manuskrip bodong Dari 53 halaman buku tersebut, nampaknya temuan itulah yang paling menjadi andalan Pembela Untuk menyambungkan paksa nasab Baalwi kepada Baginda Nabi Dan itu pun tertolak karena, seperti sanat hadit yang telah terbukti palsu itu Nampaknya manuskrip ini pun sengaja diciptakan untuk kepentingan yang sama Yaitu ditenagai oleh melulu menyambungkan paksa nasab Baalwi Hal-hal lain yang perlu penulis tanggapi, akan penulis sampaikan pada tulisan berikutnya Tentu, penulisan di tengah perjalanan ini tidak sefokus ketika menulis dalam indahnya keheningan dan nikmatnya kesendirian Ditulis oleh Kiai Haji Imaduddin Usman al-Bantani Menyusuri Lembah Sunyi Sejarah Fakih Mukodam Dalam Kitab Syamu Sahirah Karya Syekh Abdurrahman al-Mashhur, wafat 1320 Hijriah Dan Hamisi Syamsu Sahiroh Karya Diyashihab Disebutkan bahwa Muhammad bin Ali Baalwi atau Fakih Mukodam wafat tahun 563 Hijriah Disebut pula, ia adalah salah seorang yang paling populer Ia seorang ulama besar yang berhasil mengumpulkan ilmu dan amal Ia adalah ulama yang telah laik beriktihat karena telah mencapai derajat ilmu riwayat dan ilmu logika Karena itulah ia bergelar al-Fakih al-Muqodam, rajanya ahli fikih, dan al-Ustadz al-A'zom, guru besar Tidak ada ulama sebelumnya yang bergelar seperti dia Ia adalah seorang al-Muhadis, ahli hadit, mudaris dosen, mursyid tarekat, dan juga seorang mufti Ia adalah tempat berlindung bagi orang lain, lihat Hamisi Syamsu Sahirah halaman 77 Dengan sebutan se-wow itu, Hamisi Syamsu Sahirah tidak menyertakan referensi sedikitpun Ia tidak menyebutkan dari mana ia mendapat keterangan itu Penulis telah banyak membaca banyak kitab karangan Ba'alwi Yang menerangkan nasab Ba'alwi secara umum dan kisah Fakih Muqodam secara khusus Polanya hampir sama, tanpa referensi Kendati pun ada, referensinya akan buntu kepada kitab Al-Burqatul Musyikoh di abad ke-9 Hijriah Kitab-kitab nasab dan sejarah karya Ba'alwi yang masyur Yang jika kita membacanya memerlukan kewaspadaan tinggi dari sisi riwayah dan dirayah Membentang dari mulai masa kita hari ini sampai abad ke-9 Hijriah Semuanya akan buntu referensinya kepada kitab Al-Burqatul Musyikoh di abad ke-9 Hijriah Puluhan kitab mereka tulis, seperti Hidmatul Ashiroh, Syamsu Sahiroh, Al-Gurar, Al-Mashraurawi, Al-Manhajusawi, Syarhul Ainiyah, Tasbitul Fuad, Pukudul Almas, Araudul Jali Semuanya bermuara kepada kitab Al-Burqatul Manuskrip-manuskrip eksternal tentang sejarah Yaman terutama Hadramaut mereka buru Jangan sampai didahului orang lain Lalu, ketika manuskrip itu didapat, mereka akan melihat dan meneliti Jika ia memperkokoh nasab dan sejarah mereka, maka akan dibiarkan seperti itu, lalu dicetak Dan itu jarang sekali, bahkan hampir tidak ada Sebaliknya, jika manuskrip itu kontraproduktif dengan nasab dan sejarah mereka, bahkan mendegradasi Maka mereka akan mencetak dengan interpolasi di sana-sini, atau akan sembunyikan atau bahkan mungkin juga dimusnahkan Kita dan para sejarawan Yaman yang tercerahkan harus mencurigai itu Mengapa? Karena narasi yang dibangun Ba'alwi adalah bahwa orang Yaman terutama Hadramaut tidak suka menulis sejarah Untuk apa narasi itu dibangun? Untuk justifikasi sejarah yang dibangun mulai abad 9 Hijriah hingga hari ini Agar tidak ada upaya mencari kesaksian yang menginterupsinya dari kitab sebelum abad ke-9 Hijriah Seharusnya, kita mencari manuskrip itu untuk historiografi masa lalu sesuai dengan apa yang terjadi di masa itu Bukan malah menciptakan sejarah di masa lalu sesuai dengan keinginan mereka yang hidup di masa kini Kedustaan apalagi yang kekal, selain kedustaan yang terkodifikasi dan dikonsumsi manusia sepanjang zaman Kembali kepada Al-Fakih Muqodam Kitab pertama yang menjadi rujukan semua kisah tentang Al-Fakih Al-Muqodam adalah Kitab Al-Burqatul Mushikoh Dalam kitab itu disebut bahwa para ulama-ulama di masa Fakih Muqodam sepakat bahwa ia pantas menjadi imam besar bagi seluruh umat Islam Karena ia telah memiliki sifat para hulafau Rashidin lihat halaman 97 Sayangnya, Ali Al-Sakran tidak memuat satu referensi pun akan riwayat kisah itu Ia tidak menyebut siapa yang meriwayatkan kepadanya tentang kisah itu atau dari kitab apa ia mendapatkannya Padahal, tidak mungkin ia menyaksikan kesepakat ulama itu secara langsung karena jarak masa hidup antara dirinya dan Fakih Muqodam adalah 332 tahun Jika dalam ilmu hadit riwayat semacam itu adalah termasuk kategori hadit maudu, hadis palsu atau disebut juga hadit makdub, hadit tapi bom Seperti itulah sosok Fakih Muqodam yang ditulis keluarga Ba'awi Belum lagi tentang keramat-keramatnya yang di luar, Nurul Ali Al-Sakran meriwayatkan kakeknya Abdurrahman berkata Kami tidak akan melebihkan pangkat wali manapun mengalahkan Fakih Muqodam kecuali ia para sahabat dan orang yang ada nashsori tentang keutamaannya seperti Uweis Al-Korni Lihat halaman 102 Dari ibarat ini, para Ba'awi menyatakan bahwa pangkat Syaih Abdul Qadir Al-Jailani dan yang lainnya kalah dengan Fakih Muqodam Ia juga meriwayatkan bahwa Macelis Fakih Muqodam dihadiri oleh para malaikat, para nabi dan Rijalul Gaib, wali-wali yang tidak nampak, Nabi Khidir, para wali, para orang solih, baik yang masih hidup maupun yang sudah wafat Lihat Al-Burqoh halaman 105 Ali Al-Sakran juga meriwayatkan bahwa para Syekh yang ahli makrifat mengatakan Kami tidak mensolati janajah kecuali Fakih Muqodam datang setelah kematiannya ikut mensolati janajah itu Lihat halaman 204 Lalu dari mana kisah itu ia dapatkan, tidak ada referensi sama sekali Paling Gus Rumail akan berkata, ada referensinya, yaitu kitab Al-Jauhar Al-Syafaf Jikapun Al-Jauhar itu kitab yang benar ditulis sesuai angka tahun yang tertulis yaitu 855 Hijriah Itu adalah waktu yang satu masa dengan Al-Burqoh Apalagi kitab itu penulis anggap kitab yang tidak pantas menjadi hujah sama sekali Selain dari isinya yang hanya memuat cerita-cerita dusta Juga penulisnya tidak dikenal oleh para ahli ilmu Kalau ia dikatakan kitab eksternal oleh Gus Rumail Karena ditulis oleh Al-Khatib yang bukan dari Keluraga Ba'alawi Itu kasusnya sama dengan kitab Al-Raut Al-Jali Dimana seorang dari non-Ba'alawi menjadi murid dari seorang Ba'alawi Lalu ia disuruh menulis oleh gurunya itu Jadi tidak bisa disebut eksternal karena sangat kering objektifitasnya Lalu, jika fakih mukodam ini wafat di tahun 563 Hijriah Apakah ulama-ulama pada zamannya mereportase sosoknya sebagai sosok kesejarahan Sebagai mana hari ini kita kenal Sayang, sosok fakih mukodam ini sama sekali tidak tereportase oleh ulama-ulama Sezaman sebagaimana fenomena kesejarahannya hari ini yang kita kenal Yang penuh dengan keluar biasaan baik dalam ilmu fikih maupun keramatnya Sosoknya sunyi di tengah masifnya kitab-kitab ulama yang ditulis di masa itu Jangankan di dunia Islam secara luas, di sekitar Yemen saja Namanya di masa itu tidak terkonfirmasi Namanya muncul, berbarengan dengan kemunculan nasab Ba'alawi dalam kitab Al-Burqoh Al-Mushikoh Tidak ada lagi selain itu Lalu apakah ia fiktif? Penulis ragu mengatakan sosok fakih mukodam ini fiktif Tetapi untuk mengatakan bahwa sosok kesejarahannya tidak sesuai dengan yang dikenal hari ini Penulis sangat yakin Mengapa penulis tidak yakin ia fiktif Padahal namanya tidak tereportase ulama di masanya Jawabannya, karena jarak generasi antara Abdurrahman Al-Sakof Wafat 819 Hijriah dan fakih mukodam hanya 5 generasi Abdurrahman Al-Sakof ini adalah kakek dari Ali Al-Sakran dan perawi bagi Al-Khatib pengarang kitab Al-Jauhar Al-Syafaf Jadi, dengan asumsi Al-Khatib ini sosok historis Dan benar ia menulis kitab Al-Jauhar Al-Syafaf Maka patut diduga kuat sosok Abdurrahman inilah yang meriwayatkan kepada Al-Khatib tentang nasabnya sampai fakih mukodam Jarak 5 generasi itu toleratif bagi sebuah pengakuan nasab Karena hari ini pun banyak orang yang masih bisa menghafal nasabnya ke atas sampai 4 generasi Sebaliknya, jika Al-Khatib ini sama sekali tidak ada orangnya Sampai sekarang tidak ditemukan kitab sejarah menyebut tentang sosoknya dengan tahun wafat 855 Hijriah Maka, toleransi nasab Ba'alwi itu turun kepada Ali Al-Sakran sampai 4 generasi ke atasnya Yaitu Ali bin Abu Bakar bin Abdurrahman bin Muhammad Mauladawillah bin Ali Sohibudar Wafat 709 Hijriah Kelima nama ini pun tidak disebutkan di dalam kitab-kitab nasab keturunan Nabi Muhammad Soh yang semasa dengan mereka Seperti kitab Al-Asili 709 Hijriah, Al-Sabat Al-Husyan 787 Hijriah, Umdatu Tolib 828 Hijriah, dan An-Nafah Al-Anbariyah 880 Hijriah Semua kitab itu, walau sebagiannya ditulis oleh orang Yaman Tetapi sama sekali tidak mencatat Al-Al-Sakran dan seterusnya sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW Terakhir, penulis ingin menyampaikan lagi temuan penulis tentang modus Ba'alawi dalam upaya mempertahankan nasab Yaitu dengan menambahi jumlah karya ulama di masa lalu, kemudian disebutkan karya itu hilang, mafkut Misal, dalam literasi Ba'alawi disebutkan bahwa Ibnu Inabah wafat 828 Hijriah menulis kitab tentang nasab Ba'alawi Tetapi kemudian disebut kitab itu hilang, ada juga yang menyebut kitab itu masih berupa manuskrip yang ada di tarim Ibnu Inabah adalah seorang ahli nasab abad ke-9 yang terkenal Ia mempunyai kitab Umdatu Tolib, dalam kitab itu ia menyebut nama Ahmad bin Isa dan anaknya Tetapi ia tidak menyebut Ahmad bin Isa mempunyai anak bernama Ubaidillah Sungguh sangat mengherankan jika disebut, ia tidak menyebut nama Ubaidillah sebagai anak Ahmad bin Isa dalam kitab Umdatu Tolib Karena akan menyebutkan secara luas di kitab lainnya Ini kurang masuk akal bagi kebiasaan seorang penulis Jikapun akan menulis Ubaidillah dan keturunannya secara luas Seyukyanya Ibnu Inabah menyebut terlebih dahulu nama Ubaidillah ini sebagai anak Ahmad bin Isa Lalu kemudian dalam kitab khususnya itu akan disebutkan seluruh keturunannya Nyatanya dalam kitabnya yang mutabar, nama Ubaidillah tidak disebut sebagai anak Ahmad bin Isa Sementara Ahmad bin Isanya disebut dan anak lainnya juga disebut Pertanyaannya, apakah benar Ibnu Inabah mempunyai kitab yang khusus menerangkan nasab Ba'alwi? Jawabannya, penulis tidak yakin dengan ketidakyakinan yang besar Juga Ibnu Hisan wafat 818 Hijriyah Ia mempunyai kitab sejarah yang dikenal kitab tarikh Ibnu Hisan Lalu kitab ini ditahkik oleh Abdullah Muhammad Al-Habji Dalam mukadimahnya, Abdullah Muhammad Al-Habji menyebut bahwa Ibnu Hisan mempunyai kitab lain tentang sejarah Fakih Muqodam Tetapi kitab itu hilang Pertanyaan yang sama, apakah benar Ibnu Hisan mempunyai kitab yang khusus menerangkan Fakih Muqodam? Jawabannya, penulis bukan saja tidak yakin, tetapi untuk kasus ini tidak percaya Mengapa tidak percaya? Karena yang menjadi rujukan Abdullah Al-Habji adalah kitab tarikh Syanbal Ada apa dengan tarikh Syanbal? Tarikh Syanbal adalah kitab sejarah hadramaut yang ditemukan oleh Abdullah Al-Habji sendiri Katanya karya Syanbal Ba'alwi, tetapi setelah diteliti isinya sama dengan kitab tarikh Ibnu Hisan dengan tambahan di sana sini Penulis Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani Salam sejahtera, Rahayu Nusantaraku Wa'alahu'alambi albisoab Demikian video saya hari ini Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua Apabila video ini ada salah kami mohon maaf yang sebesar-besarnya Komentar dan saran Anda saya tunggu Demi kebaikan kita bersama Tapi jangan lupa subscribe dan likenya supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari Tinta Nusantara Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton